Kunjungi kompleks angkasa Mulyono, warga meminta agar jika terpilih, maka pasangan heboh dapat melakukan perbaikan rumah dan tempat usaha untuk memberi peluang kerja bagi anak-anak muda di kompleks tersebut. Mewakili warga angkasa Mulyono Amban, Yosef Fakdawer meminta kepada Hermus Indo untuk bisa melihat aspirasi mereka, diantaranya perbaikan rumah, penyediaan tempat usaha dan penyediaan minibus bagi pelajar maupun rumah kreatif bagi ibu rumah tangga. Dalam kesempatan itu, Yosef turut mengajak seluruh warga angkasa Mulyono untuk menetapkan pilihannya di tanggal 9 Desember mendatang dengan mencoba sepasangan nomor dua Hermus Indo dan Edi Budoyo. Ketua tim pemenangan Amban Raya Roland Yarolo juga turut memastikan warga Amban Raya satu tekad untuk memenangkan heboh di Brigada 9 Desember mendatang. Terima kasih. Sementari calon Bupati Manukwara nomor dua Hermus Indo siap mendukung aspirasi yang diminta warga Mulyono seperti penyediaan tempat usaha yang akan dikelola langsung oleh warga setempat. Kita pastikan ada Papua-Papua yang berdiri di setiap kongres saat itu dikelola oleh anak-anak Papua. Amin. Kalau tadi ada yang mau cuci motor, tempat cuci motor, kenapa tidak bisa? Kita siapkan harapnya dengan kita baru supaya disini. Kita kerja yang pasti-pasti saja. Tidak usah kerja yang muruk-muruk. Amin. Ya, heboh datang untuk orang-orang yang pasti-pasti saja. Tentu Bapak Ibu sekalian yang saya berhormati. Kabupaten Manukwari hari ini tidak menjadi ibu kota-kabupaten. Natalindo Karawai mengabarkan. Manukwari di setiap kota semua untuk Manukwari menang.